Assalamualaikum Wr. Wb. hari ini. Pertama saya ingin ucapkan apresiasi saya juga sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah dan kepala dinas pendidikan untuk telah melaksanakan berbagai macam inisiatif untuk memitigasi krisis kesehatan ekonomi dan juga krisis pembelajaran yang sudah terjadi di negara kita ini. Ini bukan suatu situasi yang mudah. Banyak sekali keputusan-keputusan yang harus diambil yang sulit dan banyak sekali setiap kali kita membuat suatu keputusan ada keputusan yang mungkin tidak disukai oleh warga tapi mungkin adalah yang terbaik. Jadi ini merupakan masa yang begitu sulit apalagi di dunia pendidikan. Jadi marilah kita bergotong royong untuk bisa menenangkan masyarakat dan juga bisa menjaga atau melindungi kualitas pembelajaran sebaik mungkin di masa pandemi ini yang sangat tidak ideal. Pertama, patut dimengerti bahwa sebenarnya di Kemdikbud ini dan saya sudah menyebut ini beberapa kali bahwa prioritas nomor satu kami di Kemdikbud adalah untuk bisa mengembalikan anak ke sekolah dengan cara yang paling aman. Jadi prioritas kami itu bukan adalah untuk melanjutkan PJJ dan sampai selama-lamanya itu sama sekali tidak benar. Prioritas nomor satu adalah bagaimana mengembalikan anak kepada sekolah tetap muka seaman mungkin. Dan itu yang sedang kami lakukan dan akan terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk melaksanakan ini. Namun karena kondisi kesehatan yang masih tidak jelas kemana arah penyebaran COVID-19 sangat dinamis situasinya, kita harus mengantisipasi dan merencanakan untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan PJJ di masa ini. Walaupun kita tidak menginginkan PJJ karena tidak ideal dan tidak optimal di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tetapi karena situasi pandemi itu adalah realita dunia kita dan kita harus memastikan kita harus bisa melindungi pembelajaran anak-anak. Saya ada sedikit paparan untuk mengingatkan lagi atau memperjelaskan mengenai SKB 4 Menteri. Jadi mohon izin Bapak-Ibu untuk saya bisa mereiterasi SKB 4 Menteri agar ada kejelasan yang lebih rinci bagi Bapak-Ibu Kepala Daerah. Untuk yang pertama, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi. Itu ada dua prinsip. Prinsip pertama adalah kesehatan dan keselamatan semua tenaga kerja dan peserta didik di unit pendidikan kita. Dan yang kedua adalah perkembangan daripada peserta didik dan kondisi psikososial kita. Satu dan dua, ini dua-duanya penting. Tidak bisa kita hanya memikirkan kebijakan dari satu dimensi saja. Di satu sisi ada resiko penyebaran penularan COVID-19. Di satu sisi lagi ada resiko generasi hilang atau lost generation. Terutama bagi anak-anak kita yang mungkin tidak bisa mengakses teknologi. Anak-anak kita di jenjang lebih muda, yaitu SD dan PAUD. Di mana kondisi PJJ lebih tidak optimal lagi karena membutuhkan interaksi fisik. Dan ini dua prinsip ini harus dijaga keseimbangannya. Berikut. Nah, kami mengimplementasikan dua kebijakan yang baru. Satu adalah revisi surat keputusan bersama SKB Empat Menteri yang akan saya bahas hari ini. Dan yang poin kedua yang akan saya bahas hari ini adalah kurikulum darurat yang telah kami luncurkan. Berikut. Berikut. Untuk SKB Empat Menteri yang baru saja kami revisi, ini adalah yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui. Kami memberikan hak kepada semua kepala daerah untuk menentukan bagi yang di zona kuning dan hijau. Untuk bisa menentukan apakah mereka sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kami tidak untuk yang zona oranye dan merah tetap dilarang. Tetapi untuk yang kuning dan hijau, diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan berbagai macam kondisi protokol kesehatan yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai ini, tapi mungkin saya dalami sedikit agar lebih diperjelas. Yang menentukan zonasi itu adalah Satgas Nasional COVID-19. Dan untuk pulau-pulau kecil, zonasi menggunakan zona pulau-pulau kecil berdasarkan pemetaan Satgas Daerah. Jadi tinggal nasional. Berikut. Proses daripada pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau, itu tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan pertama Pemda. Lalu kepala sekolahnya dari masing-masing unit pendidikan harus mendapatkan approval atau izin daripada komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua. Baru sekolah itu bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Dan bahkan kalau sekolahnya sudah melakukan tatap muka, kalau ada murid di mana orang tuanya tidak memperkenankan anaknya untuk sekolah, murid itu diperkenankan untuk melanjutkan PJJ. Berarti pertanyaannya adalah, sebenarnya bagi ini untuk menjawab kecemasan masyarakat, sebenarnya kemerdekaan untuk menentukan itu bukan hanya di Pemda, tapi di orang tua murid juga. Yang bisa menentukan melalui komite sekolah, apakah sekolah itu mau dibuka atau jangan dulu. Dan bahkan kalau sekolahnya dibuka, orang tua boleh memperkenankan anaknya untuk tidak masuk ke sekolah, dan anak itu tidak boleh dihukum secara akademis. Maksudnya dia melanjutkan pelajaran PJJ. Nah lalu mungkin banyak yang menanyakan, loh berarti sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka itu harus ada PJJ dan sekolah tatap muka dong? Itu benar jawabannya. Karena mau tatap muka pun, maksimum kapasitas yang diperbolehkan di dalam protokol di masa COVID ini adalah 50% kapasitas. Sehingga mau tidak mau, semua sekolah yang melakukan tatap muka, itu adalah sekolah yang melakukan hybrid model. Anak itu giliran, masuk, tidak masuk, jadi ada shifting atau rotasi daripada peserta didik. Jadi bagi yang, kalau banyak yang menanyakan, apa ini maksudnya kalau misalnya anak itu di dalam sekolah yang sudah mulai tatap muka, tapi orang tuanya tidak mengizinkan, bagaimana anak itu belajar? Ya dia belajar mengikuti pola PJJ. Yang memang semua sekolah yang melakukan tatap muka. Nah Bapak Ibu, mungkin banyak mungkin yang bisa punya persepsi bahwa ini akan merepotkan sekolah. Bahwa sekolah itu masih harus memikirkan tatap muka atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu berbicara dengan berbagai macam kepala sekolah dan berbagai macam guru-guru, karena kesulitan melakukan PJJ yang 100% di rumah dan biaya kuota sinyal yang tidak reliable dengan semua isu-isu itu, guru-guru dan kepala sekolah pasti akan menyambut baik bahwa anak itu bisa masuk sekolah paling tidak 50% daripada waktu belajar. Sehingga pemberian tugas itu bisa dilakukan secara face-to-face, secara tatap muka, tidak perlu habis-habis kuota terus berkoordinasi melalui WA atau Google Classroom. Bahkan telpon-telpon dengan Zoom yang menghabisi data guru dan juga datanya murid. Itu bisa termitigasi karena waktu dia di rumah bisa fokus kepada mengerjakan tugas di rumah. Tidak perlu berkoordinasi. Waktu dia di sekolah, tapi dia bisa langsung mendapatkan tugas, menanyakan kepada guru, dan lain-lain. Berikut. Nah, untuk yang direlaksasi zona kuning dan hijau, paut itu kami tunda dua bulan setelah SKB-nya keluar, Bapak Ibu. Alasannya adalah kita ingin memberikan daerah waktu untuk melatih dulu metode-metode protokol kesehatan di jenjang-jenjang di mana memonitor dan menjaga aktivitas murid itu lebih mudah di jenjang yang lebih tua. Kalau murid paut, anak usia dini hampir luar biasa sulit untuk melakukan kontrol daripada social distancing. Jadinya kami berikan waktu dua bulan, ada gap atau ada penundaan. Dua bulan setelah mulai melakukan tata buka untuk SMA, SMP, dan SD, baru dua bulan lagi paut boleh dibuka. Berikut. Nah, untuk madrasah dan sekolah yang berasrama di zona hijau dan kuning, pembukaan dilakukan secara bertahap. Untuk kapasitas asrama yang di bawah 100 peserta didik, ada di dalam masa transisinya, bulan pertama boleh 50% kapasitas, baru bulan dua 100% kapasitas. Untuk yang lebih dari 100 peserta didik, di bulan pertama maksimum kapasitasnya 25%, dan bulan kedua maksimum 50%. Baru setelah itu kita memasuki masa kebiasaan baru, kalau tidak ada perubahan di zona, status zona daerah tersebut. Jadi ini untuk madrasah dan sekolah yang berasrama. Sedikit spesial karena mereka tingkat resikonya sedikit lebih tinggi daripada sekolah yang biasa. Berikut. Di perguruan tinggi dan di semua SMK, Nah ini juga mungkin harus diklarifikasi. Di semua perguruan tinggi dan di SMK, mau di zona apapun, merah, oranye, kuning, hijau, pembelajaran praktek, dan proyek-proyek yang membutuhkan fasilitas yang menentukan kelulusan anak tersebut, itu diperbolehkan. Dan ini tentunya keputusan kepala sekolahnya, tapi diperbolehkan kalau kepala dinas dan kepala sekolahnya memperbolehkan. Jadinya ini untuk menghindari bahwa di mana SMK itu punya materi praktek yang menggunakan mesin-mesin dan alat keterampilan di situ, asal dengan protokol kesehatan yang ketat, anak-anak diperbolehkan masuk hanya untuk yang ilmu praktek. Seperti Bapak Ibu tahu, SMK tidak semuanya ilmu praktek. Ada ilmu prakteknya, sama ada juga yang bagian yang akademis. Yang akademis tidak diperkenankan berkumpul-kumpul di sekolah untuk yang zona merah dan oranye. Dan tentunya untuk yang hijau dan kuning, sama saja mengikuti protokol yang sama seperti sekolah SMA, SMP. Tapi khusus untuk SMK, untuk yang pekerjaan praktek, di zona apapun diperbolehkan menggunakan alat-peralatan di sekolahnya. Asal menjaga protokol kesehatan. Di perguruan tinggi, sama juga. Tidak boleh berkumpul-kumpul untuk mendapatkan kuliah bersama di kampus. Tetapi untuk tugas-tugas yang penting, proyek-proyek penting yang membutuhkan laboratorium, yang membutuhkan atau untuk fokasi yang membutuhkan mesin, itu diperbolehkan untuk ke kampus untuk memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dan kelulusan murid-murid di sekolah kejuruan itu bisa terjaga dan materinya itu yang praktek bisa menggunakan fasilitas di sekolah. Jadi ini ada pengecualian untuk SMK dan perguruan tinggi yang sangat penting sebenarnya informasi bagi semua kepala daerah. Berikut. Nah, kami mendapatkan komplain yang luar biasa dari guru, dari orang tua, dan dari murid-murid. Mengenai, satu, mereka sudah bosan di rumah dan kepengen sekali balik belajar. Itu komplain nomor satu. Kepengen kembali ke sekolah. Tetapi, bagi yang melaksanakan PJJ, kami banyak sekali mendengar bahwa karena guru-guru ini tertekan dengan harus menuntaskan silabus dan kurikulum dan dengan metode adaptasi yang masih sulit beradaptasi di PJJ, tugas atau beban pekerjaan bagi anak-anak ini meledak tiba-tiba. Bahkan orang tua pun stres karena mereka dibebani begitu banyak PR bagi anak-anaknya yang harus dibimbing oleh mereka yang belum sempat beradaptasi sehingga ini menciptakan dampak negatif secara psikososial. Anak stres, ibu stres, guru pun stres. Jadi kami menjawabnya dengan mengeluarkan kurikulum darurat. Berikut. Bapak-Ibu yang saya hormati, kurikulum darurat ini adalah penyederhanaan kurikulum yang sudah ada. Bukan kurikulum baru. Kurikulum darurat itu adalah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan kurikulum darurat ini adalah di masing-masing mata pembelajaran itu bisa turun sampai 20-40 persen daripada kompetensi dasar yang biasanya dibebani oleh guru untuk diajarkan, itu dikurangi. Jadi ini benar-benar menjadi ringkas, peringkasan itu, penyederhana itu sampai 20-40 persen dari volume sebelumnya, setiap mata pelajaran. Dan fokus kepada yang esensial saja. Di luar itu, Bapak-Ibu, kami di Camp Nikbud juga menyediakan modul pembelajaran, yaitu modul belajarnya. Jadinya benar-benar kelasnya itu seperti apa, yang mengajar seperti apa, aktivitasnya apa saja. Itu adalah modul pembelajaran. Kami menyiapkan ini untuk jenjang yang paling rentan, sulit mengikuti PJJ di masa pandemi ini, yaitu jenjang SD dan jenjang PAWK. Nah ini adalah, kami akan membahas dua poin ini. Kurikulum darurat dan modul pembelajaran. Kurikulum darurat adalah untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau modul pembelajaran yang spesifik, itu untuk PAWD dan SD. Ini yang kami berikan kepada masing-masing sekolah. Berikutnya. Nah, apa ini kurikulum darurat? Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan secara cukup dramatis, Bapak Ibu. Disederhanakan. Lihat, pengurangan kompetensi dasar, misalnya matematika, ada yang sampai 18-67 persen disederhanakan. Bahasa Indonesia, pengurangan kompetensi dasar 38-75 persen. Dan fisika dan lain-lain. Nah, ini banyak yang mungkin pertama melihat ini terkejut. Karena loh, ini bukannya berarti kualitas kurikulum kita turun. Nah, kenyataannya, pakar-pakar di Kemendikbud, yaitu pakar-pakar guru-guru penggerak yang hebat-hebat, baik dari dalam Kemendikbud maupun dari luar Kemendikbud, bahkan dari luar negeri, telah menyusun kurikulum darurat tersebut, Bapak Ibu. Ya, jadi kita benar-benar punya tim yang punya kompetensi yang sangat baik dalam standar global. Dan penyederhanaan ini dilakukan berdasarkan apa yang benar-benar esensial. Sehingga nggak melebar semua harus di-cover. Tetapi guru diberikan waktu untuk beradaptasi sehingga dia bisa mendalami apa yang esensial dan apa yang menjadi perasyarat untuk tahun berikutnya. Itu yang terpenting. Agar anak-anak itu tidak ketinggalan. Bapak Ibu, ini kurikulum tidak kita paksakan. Kalau kita paksakan kurikulum darurat itu, itu namanya bukan membantu guru. Itu malah namanya bukan merdeka belajar. Kita ingin mengeluarkan kurikulum ini untuk membantu guru dan anak-anak, bukannya untuk memaksa transformasi kurikulum. Jadi, kalau kepala dinasnya ingin melakukannya, atau kepala sekolahnya ingin menerapkannya, silahkan diterapkan dan ini 100% legal. Tapi, bagi sekolah yang nggak, saya udah nyaman sama kurikulum 2013, saya maunya ngikutin kompetensi dasar ini aja. Itu terserah sekolahnya juga. Jadi, ini benar-benar hak daripada kepala dinas dan masing-masing kepala sekolah untuk memilih mau pakai yang mana. Mau pakai yang lama, yang masih bebannya berat, atau mau pakai yang baru, yang sudah sangat diringkas, disederhanakan. Rekomendasi Kemendikbud adalah untuk menggunakan kurikulum darurat. Sudah jelas kami mengeluarkan ini untuk digunakan. Tapi, kalau kami paksa, Bapak Ibu, itu akan menimbulkan polemik di berbagai macam guru dan kepala sekolah yang merasa terbebani dengan pemaksaan kurikulum. Jadi, ini memberikan opsi. Tapi, ini opsi yang 100% legal, dan kami menganjurkan opsi kurikulum darurat ini diambil semua guru dan semua kepala sekolah dan semua kepala dinas. Karena sebenarnya sama kurikulumnya, cuma jauh lebih ramping. Jauh lebih ramping, lebih mudah. Berikutnya. Nah, di luar itu kami belum puas hanya mengeluarkan kurikulum darurat, Bapak Ibu. Menurut kami, banyak sekali SD, di jenjang SD dan PAUD yang walaupun bahkan punya akses ke teknologi pun sulit berfokus di depan komputer tujuh jam. Mereka masih semakin sulit, semakin muda umur mereka, semakin sulit dan membutuhkan suatu kurikulum yang berbeda dari apa yang sudah ada. SD dan PAUD, kita mengeluarkan kurikulum yang kita, bukan kurikulum, ini modul-modul. Lebih lagi, turunannya kurikulum. modul-modul pembelajaran yang bisa dilakukan di dalam rumah tanpa teknologi dan dipandu oleh orang tua. Modul-modul ini diterima dan disahkan oleh Kementikbud sebagai kurikulum yang 100% legal oleh Kementikbud. Jadi silakan digunakan bagi semua guru dan kepala sekolah kalau hanya mereka mengikuti modul-modul ini, itu namanya mereka 100% sah legal mengikuti kurikulum nasional. Dan modul-modul ini untuk PAUD dan untuk SD fokus kepada literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Ini diharapkan mempermudah tugas guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah. Karena tugasnya untuk orang tua itu ditulis secara spesifik. Perannya orang tua di dalam modul ini. Berikut. Nah, ini sebenarnya. Modul-modul ini, apa sih yang buat modul ini spesial? Dia bisa dilakukan di rumah, tanpa internet pun bisa, tinggal dicetak sama sekolahnya, dan bisa didampingi oleh orang tua. Sehingga fasilitator di rumah itu di orang tua. Jadi secara kontekstual, orang tua itu jelas. Bagi banyak orang tua yang menanya, saya harus ngapain ya sama anak saya? Saya harus bagaimana membantu anak saya? Kalau dia menggunakan modul ini, guru dapat berbagi tugas dan tanggung jawab dengan orang tua. karena instruksi untuk orang tuanya sudah jelas. Dan ini bisa dilakukan di lingkungan rumah mereka sendiri. Berikut. Nah, sekarang untuk bagian terakhir saya, Bapak, Ibu. Saya ingin sedikit mengingatkan sekali, sekali lagi, apa saja aktivitas dan bantuan dan inisiatif yang sudah dilakukan ke Mendikdut. Ini sekedar untuk mereview atau merekap inisiatif yang sudah kita lakukan. Berikut. Sejak bulan Maret 2020, Bapak, Ibu, Kemendikbud telah melakukan berbagai macam inisiatif. Ini sejak krisis pandemi ini mulai menjadi isu yang kritis. Di Maret 2020, kita membatalkan UN yang mungkin akan menciptakan resiko kesehatan yang sangat parah. Kedua, kita menentukan bahwa ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntusan kurikulum. Bapak, Ibu, ujian sekolah itu adalah ujian kelulusan masing-masing sekolah yang tadinya harus mengukur ketuntasan kurikulum. Kita sudah bebaskan. Tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum. Ketiga, sekolah yang belum melaksanakan ujian sebenarnya bisa. Dia punya opsi untuk menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa. Ini untuk menjawab kecemasan masyarakat bahwa cuma karena pandemi COVID, siswa-siswa ada yang tidak lulus. jadi jawabannya adalah ada berbagai macam instrumen yang bisa digunakan untuk menentukan kelulusan siswa dan ini sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Bahkan kalau tidak ada ujian yang bisa dilakukan, bisa menggunakan angka lima semester terakhirnya. Dan tentunya kami telah melakukan mekanisme PBDB yang semuanya tidak mengumpulkan siswa dan orang tua untuk meningkatkan resikonya. Di bulan Maret dan Apel 2020 kami melakukan penyediaan kuota gratis yang kami koordinasikan dengan beberapa operator dan platform pendidikan baik pemerintah maupun swasta. Kami merealokasikan anggaran dikti 400M untuk semua rumah sakit pendidikan dan fakultas kesehatan kita untuk membantu gugus tugas. Kami juga segera membuat belajar dari rumah melalui TVRI yang Alhamdulillah Bapak Ibu ini lumayan laku sekarang. Lumayan laku. Banyak sekali yang menonton TVRI sekarang untuk acara belajar dari rumah. Bahkan banyak yang meminta kenapa nggak semua aja acara TVRI itu acaranya belajar dari rumah sehingga bisa ada channel yang terdedikasi. Itu kami mendengar banyak sekali permintaan. Ini akan seluruh kami optimasi Bapak Ibu tapi bagi area-area dimana tidak ada internet tidak ada sinyal bahkan banyak yang listriknya tidak reliable. TVRI hadir dengan programming belajar dari rumah jadi mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk mensosialisasikan ini. Kita punya berbagai macam portal tapi yang besar disini adalah relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran untuk apapun. Jadi Bapak Ibu banyak sekolah-sekolah yang masih belum yakin dan merasa belum aman dengan menggunakan dana BOS-nya atau BOP-nya BOP-nya untuk bayar kuota guru untuk subsidi kuota siswa untuk beli laptop atau tablet yang bisa dipinjamkan ke siswa bahkan untuk bisa untuk membayar guru honorer di masa krisis ini. itu 100% sudah diskresinya kepala sekolah mohon sekali arahan dan dukungan Bapak Ibu disini kepala daerah maupun kepala dinas untuk mengingatkan dan memberikan kepastian bahwa dana BOS dan dana BOP bisa digunakan untuk semua protokol kesehatan dan semua kebutuhan PJJ sampai dengan kuota siswa. Kami juga mengeluarkan bantuan UKT untuk sekitar 410 ribu mahasiswa terutama di swasta dan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sebesar 3 triliun yang sekarang belum pernah sebelumnya boleh untuk sekolah swasta. Ini kita girinkan untuk sekolah swasta karena sekolah swasta juga mengalami krisis. Dan di bulan Juli dan Agustus Bapak Ibu kami melakukan relaksasi terhadap zona hijau dan kuning karena 88% daripada daerah 3T kita di Indonesia itu ada di zona hijau dan kuning. sehingga mereka harus diberikan kesempatan untuk belajar tatap muka. Dan kami melakukan tentunya yang baru saya bahas peluncuran kurikulum darurat dan juga pemberian modul-modul PJJ yang bisa dilakukan di rumah dengan orang tua untuk jenjang paut dan SD. Berikut. kabar yang gembira kabar yang gembira yang baru saja dapat persetujuan adalah kami mendapatkan mengamankan anggaran sebesar 7,2 triliun untuk subsidi kuota data internet siswa, guru, mahasiswa, dan doset selama 4 bulan ini. Ini yang mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengingatkan bahwa kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk akurasi daripada data nomor HP persiswa di Dapodik. Benar atau salahnya nomor ini ada di tanggung jawabnya kepala sekolah masing-masing. Karena mereka lah yang bertanggung jawab atas update data Dapodik mereka. Jadi ini mohon dukungan Bapak Ibu kepala dinas dan juga kepala daerah untuk mengingatkan kepala sekolahnya untuk segera meng-input dan mereverifikasi dengan semua murid dan orang tua murid tentunya karena banyak sekali ini nomor HP-nya orang tua bahwa tanggung jawab akurasi dari nomor ini ada di kepala sekolah. Jadi mohon diingatkan untuk segera meng-update nomor-nomor HP di Dapodik. Sekian dari saya Bapak Ibu terima kasih sekali lagi saya harap bahwa penjelasan mengenai semua inisiatif yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan Kementikbud itu bisa digunakan di daerah dan agar bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Kami semua inisiatif kami tidak akan mungkin berhasil tanpa dukungan kepala daerah tanpa dukungan kepala dinas dan kami harap ini bisa menjadi semua inisiatif ini bisa disosialisasikan dan juga dukungan Bapak Ibu dari sisi pendanaan maupun juga regulasi untuk bisa membantu sekolah-sekolah kita bagi yang zona kuning dan hijau untuk bisa mulai melakukan tatap muka dan untuk yang zona merah dan kuning untuk menjaga disiplin dan optimalisasi PJJ. Terima kasih Bapak Ibu sekalian saya kembalikan ke moderator Pak Sekjen. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.